Suasana Masjid Istiqlal di Houston, Texas, malam ini mirip festival makanan yang menyajikan kuliner dari berbagai bangsa. Jadi Istiqlal Family Night itu adalah malam keakrapan untuk seluruh jamaah muslim di Masjid Istiqlal ini. Untuk meningkatkan ukuah Islamia dan tentunya juga diharapkan nanti akan memakmurkan masjid kita di sini. Acara yang diadakan Masjid Komunitas Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini lebih ramai dihadiri jamaah dengan semakin meredanya pandemi COVID-19. Istiqlal Family Night memang menjadi acara sosial untuk bersilaturahmi dengan sesama muslim yang sudah seperti keluarga besar. Jemaahnya mencakup berbagai bangsa tak hanya Indonesia tapi juga Arab, Pakistan, Bangladesh, Nigeria yang jumlahnya mencapai 300 orang. Ammar Al-Qutub yang sudah 10 tahun menjadi jemaah Masjid Istiqlal telah menganggap masjid ini seperti rumah keduanya. Pemilik toko dan restoran halal yang selalu melakukan sholat lima waktu di masjid malam ini menyumbang dua ekor kambing guling. Alhamdulillah in Houston particularly and especially here at Masjid Istiqlal when it comes to Ramadan you feel Ramadan because everybody here it's your house your home your family and you're fasting all the time and you come in here you break your fast with your family it's like you're like at home. Apalagi tambah Ammar kadang tak mudah menjadi muslim di Amerika terutama di luar masjid dalam menjalankan kewajiban seperti berpuasa. I feel like Ammar home the most wonderful people I've ever met in my life very nice very decent very honest and very lovely people that they welcome everybody to come to their masjid. Ini tak berbeda dengan Mutin Nareswari diaspora Indonesia yang sudah lima tahun menetap di Houston dengan keluarganya. Dengan nama istiqlal yang seperti masjid di Indonesia Muti dapat menghilangkan kerinduan akan tanah air khususnya selama bulan Ramadan walau tanpa alunan beduk. Cuma memang disini terobatinya karena ada masjid istiqlal jadi komunitas Indonesia berkumpul itu yang bikin kita merasa we're still home gitu. Acara berkumpul bersama keluarga besar muslim di rumah kedua mereka malam ini agak berbeda. Karena yang bertugas menyajikan berbagai makanan adalah para brother atau bapak. Seperti dijelaskan Muhammad Raksi Triana Wan ketua Dewan Masjid Istiqlal. Kenapa brothers? Karena sebetulnya chef itu adalah brothers ya. Jadi kita harapkan bapak-bapak menggantikan peran ibu-ibu dalam menyajikan makanan. Memang istiqlal family night adalah salah satu upaya masjid untuk mempertahankan keutuhan keluarga besar muslim. Sementara untuk menarik generasi kedua muslim agar bersemangat datang dan kelak meneruskan masa depan masjid ini dibentuklah sebuah klub olahraga Garuda Sport Club. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.